Halo, jumpa lagi di Eraner Gadget Hari ini saya akan mereview case dari Galaxy Note 10 Plus Bermerek Spigen, yaitu Spigen Tough Armor Yang saya miliki disini adalah yang berwarna hitam Jadi untuk Spigen Tough Armor ini Di pasaran Indonesia, di marketplace Saat ini harganya kurang lebih 300 ribu rupiah Jadi yang saya miliki disini Adalah yang warna hitam Case ini terdiri dari dua bagian Bagian lentur dari TPU dan bagian belakang yang keras Akan saya coba buka, jadi ini bisa dilepas Case dari dua bagian Di bagian belakangnya Nah, bisa lihat disini Coba kita zoom ya Jadi di bagian belakang dari polikarbonatnya Ada tulisan Spigen, something you want Maksudnya ya Artinya case ini adalah sesuatu yang pasti pengen kita punya Jadi Mungkin itu ya slogannya Spigen Jadi something you want Spigen Resmi ya Jadi case ini case ori Jadi ini adalah bagian Belakang Yang terbuat dari polikarbonat Dikarbonat Kemudian bagian yang kedua Adalah Yang lentur Di bagian dalamnya Ada Bagian yang berwarna kuning Ini lentur Kalau Saya baca review di situsnya adalah untuk Sebagai penahan Benturan Seandainya HP kita terjatuh Atau terbentur sesuatu Keren juga ya Warna kuningnya Jadi Case-nya dipasang Seperti ini Oke Kita coba pasang di Galaxy Note 10 Plus saya Masangannya sangat mudah Oke Ya Sudah terpasang Di Galaxy Note 10 Plus saya Jadi penampilan seperti ini Case ini Secara tampilan memang keren Dengan warna hitam yang simple Gripnya juga Enak Tidak licin Jadi Nyaman untuk digenggam Dari segi ukuran pun Ya Tidak terlalu besar Tidak terlalu menambah ketebalan HP Jadi case ini tergolong bersahabat untuk pelindung layar Karena tidak membuat screen guard atau tempered glass terangkat Terutama untuk tempered glass dari merek sebagian sendiri sudah dipastikan kompatibel dengan case ini Jadi untuk case ini sendiri perlindungan yang diberikan cukup baik Di bagian depan Ada lid Yang melindungi HP kita Jika diletakkan terbalik Ada di bagian atas dan bawah Lumayan tebal Sekitar Mungkin sekitar 2 mili ya 2 mili Kemudian di bagian belakang Bagian kamera juga terlindungi dengan Tonjolan di bagian belakang case nya Cukup tinggi dibandingkan case yang beberapa Saat terakhir saya review Ini sekitar mungkin Ya 3 sampai 4 mili Jadi dijamin kamera tidak akan Tergesek saat diletakkan di atas meja Dari segi fungsi case ini sendiri Kita lihat tombolnya Ada 3 tombol di sisi kiri Dengan tekstur rata Jadi tidak menonjol Tapi khusus di bagian power Ada Ini ada Bentuk gerigi Jadi akan terasa berbeda Saat digesek dia Jadi bisa kita bedakan Antara tombol power nya dengan tombol volume nya Kemudian Di bagian belakang Juga ada Semacam Kickstand Jadi Untuk kalian yang suka menonton dengan hp Kickstand ini sangat bermanfaat Untuk bisa Letakkan hp di atas meja Tanpa perlu dipegang Seperti ini Oke Nah Bisa dilihat Oke Jadi seperti ini Fungsi dari kickstand yang Terdapat di case biggen tough armor ini Lumayan berguna Jadi buat yang suka nonton berjam-jam Tidak pegal Tidak harus memegangi hp nya Terus menerus Karena sudah disediakan Kickstand khusus untuk Sebagai penyangga hp Kemudian kita lihat Bagian bawah Port usb type c Speaker Angkat tingnya bagus dan rapi Kemudian untuk S pen nya Bisa diakses dengan mudah Oke Dan beralih ke bagian atas Port nya juga Terbuka Tidak mengalami gangguan fungsi Karena case ini Kesimpulan saya Untuk case biggen tough armor Galaxy Note 10 plus ini Dari segi build quality Sangat baik Dengan dua part yang Saya perlihatkan tadi Bagian yang lentur Kombinasikan dengan bagian yang keras Di belakangnya Kemudian dengan Beberapa Fungsi tambahan Seperti adanya kickstand ini Yang akan sangat membantu kita Jadi untuk harga 300 ribu Bagi kalian yang suka Dengan desain Simple Minimalis Tapi tetap elegan Bisa jadi Alternatif untuk pilihan case kalian Dan tentunya akan memberikan Perlindungan Yang baik untuk Galaxy Note 10 plus kalian Sekian review saya pada hari ini Semoga video ini Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadi Tambahan informasi Bagi kalian yang sedang bingung Memilih case untuk hp kalian Jangan lupa Diklik tombol subscribe Like Dan tinggalkan jejak Serta komentar kalian Di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa